Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel Oktamat ya Di video ini kita akan belajar turunan fungsi jenis perkalian seperti ini ya Ini perkalian, ini juga perkalian Oke, simak terus sampai selesai biar nanti paham ya Oke, kita mulai Kalau ketemu seperti ini, kita gunakan adalah rumus yang ini ya Yaitu U kali V U kali V ini Maka turunannya, yaitu U turunan V ditambah U kali V turunan Nah ini, rumus utamanya disini ya Sekarang kita coba kerjakan soal yang ini Maka langkah pertama untuk kerjakan ini, turunannya berapa Yang depan kita misalkan adalah U turunan, yang ini adalah V turunan Ini U, ini V ya Setelah itu kita cari U turunannya berapa, sama V nya berapa Sehingga kalau kita cari U turunan, berarti kan turunannya dari X plus 2 Turunan 2 adalah 0, turunan X akan 1, koefisi ini berarti disini 1 Kemudian kita cari V turunan V turunan adalah, turunannya 6 adalah 0 Turunannya min X kuadrat berarti min 2 X, karena 2 pindah depan Atau 0, min 2 kali X pangkat 2, min 1 Ataupun bisa kita tulis menjadi min 2 X Nah, gini Gini ya U turunan ada, V turunan ada Tinggal kita masukkan ke rumus ini Berarti F turunan X sama dengan U turunan U turunan adalah 1 Nah, kita kali dengan V, V nya adalah ini 6 min X kuadrat Ditambah U, U nya adalah ini Berarti X plus 2 dikali V turunan adalah yang ini Berarti min 2 X Tinggal kita kali Ini kali sini, kali sini Min 2 kali sini dan min ini Berarti ketemunya adalah 6 min X kuadrat Min 2 X dikali X Berarti min 2 X kuadrat Min 2 kali 2 Berarti min 4 X Tinggal kita jumlah Karena ada yang sama pangkatnya Berarti min 3 X kuadrat Min 4 X plus 6 Maka sudah selesai turunannya Oke, gitu ya Sekarang kita coba yang satunya lagi Di nomor 2, berarti juga sama Ini adalah U Yang ini adalah V Nah, itu tinggal kita cari nilai U turunan sama V turunan sama Seperti ini tadi Kalau U turunan Berarti kita pindah 2 kali 2 X pangkat 2 min 1 Min 3 kali 1 X pangkat 1 min 1 Ditambah 0 Berarti 4 X 2 x 1 kan 1 Min 3 X pangkat 0 kan 1 Jadi cukup selesai ini Kita lanjutkan dari U turunan U turunan berarti 3 kali 1 X pangkat 1 min 1 Dikurangi 0 Berarti hasilnya adalah 3 Saja Karena 1 x 1 kan pangkat 0 X pangkat 0 adalah 1 U turunan sudah ada V turunan sudah ada Kita masukkan ke rumus tadi Maka F turunannya Berarti sama dengan Turunannya ini adalah berapa Turunan U kan ini tadi Berarti 4 X min 3 Dikali V V nya ini Berarti 3 X min 7 Ditambah U Ini Yaitu 2 X kuadrat Min 3 X plus 9 Dikali dengan V turunan Berarti 3 Tinggal kita kali Ini kali sini Berarti ketemu 12 X kuadrat 4 x min 7 Berarti Min 28 X Min 3 x min 3 Min 9 X Min 3 x min 7 Berarti Plus 21 Kita kali juga 2 x 6 Eh 2 x 3 Berarti 6 X kuadrat 3 x min 3 Adalah Min 9 X 3 x 9 Berarti plus 27 Tinggal kita Jumlah X kuadrat Dengan X kuadrat Ketemu 18 X kuadrat Ini Tambah ini Tambah ini 18 Ditambah 28 Min 46 E 21 Tambah 27 Berarti Plus 48 Maka sudah selesai Gunakanlah Rumus U turunan Dikali V Ditambah U kali V Turunan Semoga Bermanfaat ya Jangan lupa Di subscribe Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by Moora Sub indo by Moora